Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Malang akan melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU pada Sabtu 24 Februari di tiga tempat pemungutan suara di wilayah Kejamatan Lowakwaru, yaitu di TPS 48 Kelurahan Jatimulyo, TPS 14, dan TPS 37 di Kelurahan Mojolangu. Pelaksanaan PSU di tiga TPS tersebut hanya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Ketua KPU Kota Malang, Abinah Asminingtya saat ditemui di kantornya pada Rabu 21 Februari mengatakan telah terjadi kesalahan prosedur pada proses pemungutan suara. Saat pemilu 14 Februari lalu, sejumlah warga dari luar Kota Malang meminta dilayani untuk melakukan pencoblosan berdasarkan KTP elektronik yang mereka miliki. Padahal mereka tidak terdaftar di daftar pemilih tampahan atau DPTB maupun di daftar pemilih khusus atau DPK. Itu perlu diulang karena di TPS tersebut ada kesalahan prosedur, karena pemilu itu adalah pemilu prosedural ya, kita itu. Ada prosedur yang dilanggar atau tidak terpenuhi, di mana di tiga TPS tersebut kasusnya hampir sama. Jadi untuk ada pemilih dari luar kota dengan KTP luar kota yang memilih di situ dan diterima. PSU di tiga TPS itu akan dilakukan serentak dan mekanismenya sama seperti pada pemungutan suara beberapa hari lalu. Lokasi PSU di lokasi semula dan petugas pemilunya juga tetap karena kontrak kerjanya hingga 25 Februari. Perbedaan hanya pada surat suara yang bertuliskan PSU. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan.